Kemudian yang ke enam dan yang ketujuh jamaah sekalian adalah seorang wanita Kita sebutkan tadi bahwasanya diantara ahli waris itu adalah Orang-orang yang berada di atas kita, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek dan nenek kita Begitu pula dengan orang-orang yang berada di bawah kita Dan orang-orang yang berada di samping kita Saudara-saudara kita, suami atau istri kita Nah yang golongan yang ke enam dan golongan yang ketujuh ini para jamaah sekalian adalah kalangan wanita Istri-istri kita, kalau dia sudah ditalak dengan talak satu ataupun talak dua Yang dikenal dalam agama kita sebagai talak rajai Talak satu dan talak dua ini masih terbuka kesempatan untuk kita rujuk Namun kalau selama masa iddah, selama masa penantian istri kita Setelah dia ditalak satu dan talak dua Kemudian kita tidak rujuk dengan istri kita Tidak ada proses rujuk diantara keduanya jamaah sekalian Maka secara otomatis keduanya terpisah Secara otomatis keduanya resmi cerai Kalau tidak ada rujuk dalam talak rajai ini Begitu pula dengan talak bain Talak tiga Kalau sudah jatuh talak tiga jamaah sekalian Dia mentalak istrinya satu, dua, dan yang ketiga Atau mentalak istrinya sekaligus dengan talak tiga Maka itu secara otomatis dia telah cerai dengan istrinya Nah istri yang seperti ini Istri yang telah diceraikan tentu saja Secara hukum syarii Dalam hukum fikir kita para jamaah sekalian Dia tidak berhak untuk menerima atau menjadi ahli waris dari mantan suaminya